Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Kopi Pest Jangan lupa di share Senang banget nih, aku bisa ketemu Hersa Karena biasanya aku gak pernah ketemu Hersa Kali pertama kita ketemu ya Mbak Ini balik lagi di acara Kopi Pest Tapi kalo ngeliat ada bola disini Kita pake baju bola Ini bukan berarti kita salah lokasi Salah betul Karena hari ini edisinya spesial Spesial sport Yang akan Yang akan dihadiri oleh pemain-pemain kebanggaan Dari Kabupaten Onosobo nih Apa itu? Kalo gak salah briefing ya tadi Namanya itu PSIW PSIW Yang punya tagline apa Bal? PSIW Wonosobo Wani 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 Jadi kita gak salah kostum Gak salah lokasi juga Main-main bola gitu ya Karena gestar kali ini tuh spesial ya Bal Spesial banget Spesial langsung nih dari official PSIW nya Karena gak mungkin kita berdua doang ngomongin bola Itu gak mungkin Betul Kayak ngangong gitu ya Oke Jadi kayaknya langsung aja apa ya Kita undang gestar kita hari ini Ada Coach Hafiz Dan juga Mas Riza Mungkin siapa tau Entar mau main bola dulu nih Mas Mau main bola gak nih Mas Langsung Takutnya tadi gatel lihat kita main bola ya Silahkan duduk silahkan Salah gitu ya Bal Oke Selamat datang Coach Hafiz Selamat datang Coach Hafiz Coach Hafiz Selamat ketemu kembali Kemarin udah ketemu ya Iya ketemu kembali Kemarin udah ketemu Tapi gak ketemu sama Mas Riza nih Masih di gua ini kemarin Sehat Coach Hafiz dan Mas Riza Alhamdulillah Kegiatannya belakang ini lagi ngapain nih Mas Ini kita kemarin Lima hari ini kita istirahat Karena kemarin kita habis Menyelesaikan bahwa penyesian Alhamdulillah kita was 12 besar Kita masih persiapan Insyaallah Hari minggu besok kita sudah match Lawan binasin terhadap di Semarang Oh hari minggu Iya Lagi istirahat gitu ya Setelah kemarin Padat jadwalnya gitu ya Coach ya Nah kalau Coach Hafiz sendiri tuh asli mana? Nah ini penasaran ya Kalau saya sendiri asli Wonosobo Asli Wonosobo Dari Leksono dulu kecil Lahir di Leksono Kemudian Sampai kuliah Sampai kuliah saya masih di Wonosobo Oke Tapi setelah itu saya nyari Pekerjaan dulu pertama di Temanggung Ya di Gedu Kebetulan saat itu saya Ngajar di sebuah sekolah di Kabupaten Temanggung Hampir selama kurang lebih 12 tahun Hanya kemudian saya bisa kembali ke Wonosobo lagi Oke Akhirnya setelah melanglang buana Kesana kemari Kembali ke Wonosobo Sekarang jadi Coach PSIW Wow Kalau Mas Riza sendiri? Saya aslinya dari Seranggil Oh Seranggil Seranggil juga Itu dari Leksono Ya Sama berarti Tetanggaan? Enggak Enggak Jauh Leksono luas Leksono luas Berarti asli Wonosobo Asli Oke Kalau Mas Riza mungkin Selain jadi pemain PSIW Kesibukan akhir-akhir ini apa nih Mas Riza? Cuma latihan-latihan aja Oh Fokus di sepak bola Berarti Fokus di sepak bola Kalau kita kan juga fokus di pekerjaan Mereka itu juga fokus Supaya Wonosobo itu Persepak bolaannya bisa maju Betul Kayak Mas Riza ini contohnya dia fokus Main bola gitu ya Oke Ini kan ngomongin PSIW ya Ada beberapa hal yang sangat menarik Tentang PSIW gitu kan Apa 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 Nah sebelum lebih lanjut nih Boleh ke Coach Riza dulu Oke Ke Mas Riza Oke boleh diceritain dong Mas Awal mula Berkecimpung di dunia bola itu Tahun berapa Dan mungkin awalnya gimana Ini buat Mas Riza nih Awal mula Tertarik ke sepak bola Masuk SMP Oh dari SMP Dari SMP Oke Terus Ditawarin kan ikut Masuk SSB Nah Alhamdulillah ini cepat Oh deket Dekat Oke Mancan Wonosobo ya Alhamdulillah cepat Hahahaha 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 Bulin Langsung habis nasional ikut tim Kalimantan Utara. Wah pernah ke nasional juga. Luar biasa. Jadi nggak cuma pernah berkecimpung langsung di PSIW, tapi pernah juga di Kalimantan gitu ya. Track recordnya memang udah ada. Udah panjang gitu ya. Kalau Coach Hafiz sendiri nih, berkecimpung di dunia bola ini sejak tahun berapa dan mungkin mengawali karir di bola itu gimana dulu? Ya kebetulan sebenarnya saya sedikit mungkin tersesat. Waduh, tersesat. Tapi tersesat di jalan yang benar. Jadi kebetulan tahun 2010 saat itu saya masuk ke Kabupaten Temanggung, di sana memang atmosfer sepak bola itu luar biasa. Saat itu ketika Wono Sobo masih sepi itu sudah luar biasa. Termasuk di sektor atau di pembinaan usia muda. Jadi di sana ada kejuaraan antar pelajar setiap tahun yang udah dilakukan hampir 20 tahun. Nah saat itu saya kebetulan jadi salah satu pengajar di sekolah Temanggung. Kemudian selama 9 tahun, nah saya itu belajar lah, belajar melatih. Kemudian anak-anak didik saya di sekolah itu kita belajar bareng-bareng. Dan secara nggak sengaja saya itu 9 tahun ikut kejuaraan itu bisa 5 kali juara. Akhirnya ya itu tersesat itu tadi. Tapi itu tersesatnya menghasilkan hal yang baik ya. Ya betul, itu nggak tersesat lagi. Terus akhirnya dari Persitema memberi semacam penghargaan. Kemudian saya ditarik di U15-nya. Saat itu Suratin U15 tahun 2018 kalau nggak salah. Setelah itu saya kemudian meningkatkan kemampuan melalui lisensi. Saya ambil lisensi C. Setelah itu saya ditarik lagi ke Persitema untuk jadi asisten pelatih Persitema senior. Saat itu sama mentor saya. Jadi saya termasuk salah satu yang berdasa itu namanya Coach Irwan. Coach Irwan Hintarwanto itu beliau kemarin terakhir pegang PSCM Yogyakarta. Tapi sekarang mungkin kemarin prapon juga. Bekat beliau mungkin ilmu kepelatihan saya menjadi lebih banyak. Kemudian saya diberi semangat untuk ambil lisensi B. Saya ambil lisensi B di Malang tahun 2020 sepertinya. Pada saat pandemi, pas pandemi setelah itu. Langsung kebetulan ada peluang saya kembali ke Wanosobo. Saya pulang ke rumah kemudian di sini diterima dengan baik. Kemudian oleh Pak Ketum, Pak Wahyu Nugroho. Saya diberi amanat untuk ikut menjadi pengurus ASKAP di bidang pembinaan, pembinaan usia muda. Kemudian PSIW dihidupkan kembali dan saya diberi amanat untuk menjadi pelatih PSIW sampai sekarang. Awal karirnya di Temanggung berarti. Menggali ilmu di daerah-daerah lain, mengemaskan luar biasa, terus kembali ke Wanosobo, sekarang mengolah pelah dunia setak bola di Wanosobo. Nah, kalau bergabung jadi coach di PSIW ini dari tahun berapa? Dari tahun 2021. 2021, 2, 2, 3, 3 tahun. Karena kan kemarin memang PSIW sempat vakum ya. Kembali dengan performa baru, dengan coach yang sudah menggali ilmu. Iya, jadi ilmu yang dari Temanggung dan lain sebagainya dibawa untuk diaplikasikan di Wanosobo nih. Tapi yang aku lebih penasaran nih, dulu mungkin sebelum main sepak bola, sempat ada cita-cita lain nggak sih? Mungkin Mas Rizal dulu nih, apa langsung cita-cita? Nggak, aku langsung pengen jadi pemain sepak bola aja. Apa ya? Atau berarti emang langsung passionnya di bola? Karena dari SMP mungkin ya Mas? Iya. Berarti langsung main sepak bola gitu. Makanya masuk SSB juga ya? Iya, langsung. Spontan, ikut alur aja. Berarti nggak tersesat. Nggak tersesat, karena udah niat gitu ya dari awal gitu. Nah, kalau masuk klub PSIW tahun berapa ya tadi Mas Rizal ya? 2021. 2021 juga awal. Sama tahun ketiga juga. Ya, jadi ini pemain pertama ya. Saya incar dulu emang. Oh, jadi bicara. Iya, saat itu saya kan sebelum pegang PSIW kan juga sering... apa? Ya, jalan-jalan ke monosobo pengen lihat potensi-potensi pemain. Salah satunya yang saya lihat ya Rizal lihat ini. Nah, Rizal ini... Ya, kalau dulu saya nggak tahu. Lebih tahunya namanya Cepot karena ini nama panggilan Cepot ya. Oke, oke. Jadi Cepot ini apa? Dia sering main di tim-tim mana terus saya lihat tuh. Ini pas masuk sama skema. Nah, jadi saya kan punya apa ya, punya style main, kemudian punya pilihan pemain-pemain lah. Ini Mas Cepot atau Mas Rizal ini sudah menurut saya yang paling saya butuhkan. Ya, sekarang punya kriteria. Iya. Karena saya suka-suka tim itu yang memang benar baik. Petarung, jiwa petarung, nggak mudah nyerah. Kemudian ya kalau habis jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Jadi nggak kenal nyerah. Dan itu semua ada di Mas Rizal. Ya. Sebenarnya sempat kemarin saya kehilangan dia, Mas. Wah, kehilangan-kehilangan ya? Gimana? Kehilangan ini. Iya kan. Kata Roh Mahira emang udah hilang baru terasa itu. Jadi gini ya, kemarin 2023. Awal-awal ini Mas Rizal ini pamit, Pak. Saya pingin nyari suasana baru, pengalaman baru gitu. Sebenarnya udah ngomong, nggak usah lah. Di sini aja dulu. Kalau memang di sini udah. Kamu udah bener-bener nggak bisa. Artinya teman-teman mudah nggak support baru mungkin cari. Pengalaman itu tidak hanya di tempat baru. Tapi ketika nanti kita dapat lawan baru, dapat suasana baru juga pengalaman. Akhirnya dia pergi ke Bantul. Ke Bantul? Iya. Sampai kemarin kita penentuan tim itu agak apa? Masih belum pasti gitu? Iya. Saya tuh sempat agak-agak kehilangan. Aduh ini passion saya kok. Aduh ini. Salah satu tim pemainnya. Tim ini kok masih ibaratnya kalau rumah itu fondasinya kayak belum kuat gitu. Belum kuat itu selalu. Gimana caranya tiap-tiap hari, hampir tiap hari. Ayo Bali, ayo Bali. Terus tadi bujuk ya? Ya, bujuk akhirnya. Mungkin masih dipertemukan kembali dan dia bisa kembali lagi. Dan ya bisa dilihat selama ini performa. Walaupun mungkin di lapangan cukup rangennya agak bengal ya. Jadi sering dapat kartu. Tapi saya suka tipikal orang-orang yang main yang keras. Oke. Jadi memang sudah sesuai kriteria gitu. Dan kebetulan memang masih berjodoh ya. Iya masih berjodoh betul. Tapi mau gitu di PSIW gitu kan. Nah kalau Mas Riza sendiri nih Mas, di PSIW sendiri nih jadi pemain apa Mas? Posisinya nih Mas? Posisinya gelandang bertahan. Gelandang bertahan. Gak di bagian belakang gitu ya Mas. Sempat mencoba posisi-posisi apa aja selama berkecimpung di dunia sepak bola? Paling kalau disuratin stopper. Stopper. Ya di belakang. Tapi kan kalau stopper kan perlu yang tinggi besar. Jadi kalau badannya nggak mumpuni terus dipindah di gelandang bertahan. Pernah ada kejadian-kejadian yang kayak kesengah sikut lah apa Mas? Atau malah justru sering kayak gitu? Ya sering kalau di... Justru ini yang ngikut Mas. Yang main keras Mas. Justru yang ngikut bukan yang kesikut. Betul. Makanya dia sekarang diposisikan di belakang gitu ya. Biar nggak ada bola yang bisa kelewat gitu ya. Betul banget. Ya kalau Mas Iqbal mungkin dulu pernah menikmati Liga Italia tahun 1900. Dewa tahun 2000 itu. Ada namanya Gennaro Gattuso itu. Wah saya tahu banget. Itu pemain favorit saya kebetulan Mas. Kok tahu banget sih? Itu titikannya kayak gitu lah. Kebetulan banget. Dan dia memang walaupun kecil gini mbak. Tapi ketika dia jumping itu memang bisa lebih tinggi dari pemain yang secara bodinya lebih tinggi. Oke itu jadi apa namanya point plus ya. Karena badannya kan kurus gitu ya. Kurus kecil. Jadi kalau misalkan ini jadi bisa paling tinggi. Kalau lompat itu tinggi mbak. Oke 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 oke. Oke oke oke. Nah apa namanya selama ini nih Mas Riza paling asik itu pernah di posisi apa yang istilahnya zona nyaman gitu. Selama bermain bola dari tahun. Kalau paling nyaman ya stopper. Tapi cuma kendalanya di postur. Oke. Di postur gitu ya. Nanti mungkin harus program gedein badan gitu ya Mas ya. Kalau suka duka nih jadi pemain bola kan sudah cukup lama ya di dunia sepak bola. Suka dukanya apa nih Mas Riza? Kalau suka nih ya bisa banyak teman. Jadi kalau apa namanya. Bercanda-bercanda juga enak. Mungkin kemistrinya udah dapet juga ya Mas. Ya betul. Kemistri. Apalagi. Karena kan udah di beberapa klub gitu kan. Udah pernah merasakan di beberapa klub gitu kan. Pasti. Atau ada momen yang paling nggak apa ya. Nggak bisa dilupain. Nggak bisa dilupain gitu selama bermain di dunia sepak bola gitu. Atau udah dikira bakalan menang tapi ternyata mungkin hasilnya belum memuaskan gitu. Ada nggak. Ya paling kaget yang tahun kemarin itu juara tiga. Itu momen yang paling mengesankan. Nggak nyangka gitu ya. Nggak nyangka kalau bisa juara tiga. Semoga tahun ini bisa lebih lagi ya Mas. Amin. Nah kalau buat coach nih. Tadi kan udah ada suka dukanya. Sekarang suka dukanya jadi coach nih gimana. Apakah ada pemain-pemain yang rewel dibilangin nih. Itu nggak tahu. Karena kan banyak gitu ya. Ya kalau suka dukanya mungkin hampir sama kayak pemain. Jadi tambah saudara, tambah temen, relasi. Ya dan kalau dukanya ya yang jelas waktu untuk keluarga menjadi lebih sedikit. Itu pasti. Karena setiap pekerjaan itu pasti mengandung risiko. Ada kansukansi logis yang harus kita terima. Cuma saya ketika ngelatih itu memang menempatkan saya lebih secara person sebagai teman ya. Jadi saya memang apalagi secara usia juga ada pemain senior kita tahun ini yang secara usia hanya terpaut 5 tahun lah. Itu juga menjadi pengaruh gitu ya. Jadi saya memang lebih menempatkan sebagai teman sehingga ketika ngelatih itu komunikasinya bisa dua arah. Ya jadi kayak di apa pembelajaran di sekolah itu kan aktif-aktif keaktifan siswa itu yang lebih kita utamakan. Jadi kan secara pengalaman kan mungkin saya dulu bukan seorang pemain profesional ataupun pemain apa. Tapi ketika kita bisa belajar bareng seperti itu kadang karena sepak bola itu kan selalu berkembang. Ya tiap tahun ya ada perubahan baik dari regulasi atau apapun. Jadi kita belajar terus supaya kita bisa tetap mengikuti terus. Enggak kemudian ke stagnan kayak tahun dulu. Mungkin dulu tim-tim tetangga kita, Magelang, Banjar, Temanggung bahkan di atas kita jauh. Tapi sekarang kita bisa lebih satu langkah dari mereka karena memang kita berusaha pengen tetap mengikuti perkembangan. Di sepak bola sendiri ada perkembangan-perkembangan kita selalu ikuti. Jadi enggak cuma seimbang tapi malah justru bisa selangkah lebih cepat daripada mereka gitu ya. Nah kalau ngomongin soal pemain nih biasanya kapan sih PSIW ada istilahnya rekrutmen pemain baru gitu pada saat momen-momen seperti apa atau dalam waktu dekat dan lain sebagainya gimana nih Coach? Biasanya kalau misal Liga kita mulai bulan, biasanya kalau Liga 3 itu kan mulai bulan September, Oktober kita 3 bulan sebelumnya udah seleksi. Oke. Nah sebenarnya saya pengen ngerubah ini sih mbak. Saya pengennya ngerubahnya jadi PSIW itu punya kayak kawas candela di muka lah. Artinya punya akademi yang memang nanti fokusnya tujuan akhirnya ke tim PSIW. Oke. Cuma kita udah bikin program, hanya kan memang program itu tidak hanya sebetah program. Kita sudah action tapi harus ada yang mendukung terutama stakeholder, pemerintah daerah. Kita bisa kolaborasi juga sama sekolah sepak bola gitu ya. Iya betul 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 betul. Kalau pemain sendiri nih Coach ada berapa sih sekarang total pemain PSIW? Total pemain sekarang sampai tadi malam ya. Oh ada update berarti ya. Ada update berarti ya. Karena tadi malam jendela transfer sudah dibuka sekitar 3 hari, tutup tadi malam kita tambah 2 pemain. Jadi sampai hari ini ada 24 pemain. Oh ada 24. Ya 7 pemain senior yang 14, eh yang berapa berarti? 17 pemain masih usia 2001 sampai 2005. Oke oke. Tapi kemudian untuk wilayah Wonosobo sendiri, untuk bibit-bibit selanjutnya apakah memang banyak nggak sih untuk generasi? Kalau saya lihat sebenarnya banyak mas. Makanya itu tadi saya pengen nanti semoga ketua ASKAP, ketua Pak Wahyu juga sudah punya gambaran, sudah punya keinginan seperti itu. Itu hanya memang realisasinya belum bisa maksimal. Kalau saya lihat banyak mas. Dari 24 pemain ini kan kita hampir 60%-nya pemain dari lokal. Oh 60%? Ya mas. Andalannya juga dari lokal nih. Saya malah kalau area tengah itu nggak nyari orang lain tapi nyarinya. Iya. Jadi agak riskan juga sebenarnya dia takut juga diincar ke pelayan. Jadi harus dijaga baik-baik ini. Iya. Dia tak belai-belai itu. Dijaga baik-baik. Biar masih nyaman gitu ya di PSIW memberikan skill terbaik buat kabupaten kita tercinta nih. Kalau ngomongin pertandingan nih Coach, ini kan PSIW kan masuk ke Liga Jateng ya. Iya. Di grup. Sekarang 12 besar. 12 besar. Nah ini kan ada di grup E kalau nggak salah ya. Sekarang grup. Sudah masuk 12 besar, sudah grup I. Oh grup I. Oke ini satu grup sama daerah mana aja nih Coach. Yang pertama kita sama tim PSIW Kelaten. Kelaten. Terus yang kedua Binasandra Semarang. Jadi besok kita away ke Semarang. Semarang kapan? Untuk ke Semarang besok tanggal 3 hari minggu. Oke. 3 Desember. Kemudian tanggal. 10. Tanggal 10 ya Pak. Tanggal 3 tanggal. 10. Ya 10. Tanggal 10 kita jadi tuan rumah. Kelaten datang. Kemudian tanggal. 5. 6 dulu Pak. 6. 6 kita Kelaten datang ke kita. Tanggal 10 kita ke Kelaten. Terus tanggal 17. Semarang yang kembali ke. Oke berarti jadwal terdekat pertandingan PSIW itu melawan Kelaten. Melawan Semarang. Melawan Semarang. Oh melawan Semarang dulu. Baru Kelaten. Kelaten. Tanggal 6 dipanggis. Kemudian tanggal 10 kita ke Kelaten. Tanggal 17 kita dimanggis lagi untuk kita menerima dari Semarang. Oke berarti prosesnya memang home dan uwe. Home dan uwe gitu terus ya. Jadi bisa siap-siap nih buat temen-temen yang mau nonton bisa biasa di lapangan panggis. Banggis kan ya mas? Iya. Banggis. Bisa nonton nih. Kayaknya kita harus jadwalin nonton. Iya betul. Ternyata. Mas Rizal nih aku lebih penasaran. Dia kan sebagai pemain. Ada tim-tim lawan yang kayak agak diantisipasi atau agak. Oke ini harus ekstra nih latihannya. Tim mana nih mas? Juara pertahan. Juara pertahan dimana ya? Bersi pekalongan. Pekalongan. Ini karena juara bertahan atau memang mereka ini jago-jago? Atau posturnya mungkin karena tadi lebih tinggi, gede gitu. Di secara skill juga dia di atas. Rata-rata. Oke oke oke. Jadi itu salah satu tim yang menjadi antisipasi ini dari PSIW. Kalau ngomongin tim antisipasi kan tadi Mas Rizal menyebutkan pekalongan ya. Kalau dari Coach Hafiz sendiri nih Coach. Setiap tahun itu kan regulasi berubah-berubah gitu ya. Terus perkembangan dunia sepak bola. Apalagi kan sekarang PSIW sudah masuk Liga 3. Betul. Ya kan. Nah ada gak sih strategi-strategi khusus yang perlu disiapkan gitu setiap pertandingan kan ketemunya tim yang berbeda-beda. Nah bagaimana cara Coach Hafiz istilahnya menyiapkan setiap pertandingan PSIW bertemu dengan tim-tim yang lain itu bagaimana? Yang jelas pertama kita lihat ya check in check out aware sama kekuatan tim, aware juga sama kekuatan lawan. Jadi kita juga ketika lawan tim hebat itu kita gak cuma watus harus main sama mereka terbuka. Kita tetap seperti ketika lawan pekalongan kita kemarin pernah berjabatan menang karena kita memang sadar pekalongan lebih siap dan lebih baik. Kemudian kita lebih main sabar, main deep, main bertahan. Kita ambil sekecil peluang tapi menjadi goal gitu. Jadi setiap pertandingan itu ya kita lihat dulu kekuatan kita ya. Pertama apakah anak-anak ini semua fit, kemudian gak ada akumulasi, gak ada scourcing gitu. Kalau semua fit berarti kita bisa tampilkan yang terbaik. Tapi kalau memang kita masih ada satu dua di posisi yang kita memang kayaknya masih abu-abu nih. Kita mungkin pakai formasi yang lain, kita pakai metode yang lain. Selain kita juga lihat lawan, oh lawan kelihatannya seperti ini. Kan kita kan juga kadang sering ada video tim lawan main kayaknya gimana terus kita analisis lah. Oh ini kekuatannya di sini, kekuatannya di sini. Jadi kita bisa cari komposisi terbaik. Oke kalau Mas Riza sendiri nih kan pertandingan kan lawan tim mana. Tim mana itu kan deket ya harinya gitu. Nah itu gimana caranya Mas Riza menjaga stamina sedangkan sekarang kan musim kan lagi musim menghujan gitu. Ini gimana Mas? Ya paling jaga pola tidur dengan baik dan ya paling sama minum vitamin juga. Oke berarti cukup menjaga pola tidur sama minum vitamin. Gak ada yang lain ini? Gak ada. Olahraga rutin gitu atau apa, yoga. Itu udah larga. Itu udah larga terus Pak. Itu udah larga terus nih. Tapi ini ano Mbak? Gimana? Kalau di mes saya sering, apalagi kalau kita lagi di luar kota, lagi away gitu. Itu kan kita kan sering kalau malam HP kita tarik lah biar mereka bisa tidur. Ya walaupun kita tarik tapi mereka jarang ya. Terutama ini lah. Ini gak tau punya keistimewaan apa aja. Memang tidurnya jarang Pak. Jadi kalau malam itu seringnya tidur sampai larut jam 2, jam 3. Tapi performa tetep masih bisa stabil. Oke itu masuk unik gitu ya. Ya saya tanya kemarin Pia caranya gimana caranya? Wah itu belum mahkome Pak. Takut ya? Beras gitu ya. Beras rasanya gitu ya. Oke jadi tadi yang dimaksud Mas Riza bilang tidur yang cukup itu tuh mungkin cukup 1-2 jam gitu ya. Beda. Oh mungkin peribuan tidurnya beda sama kita. Beda sama kita. Kalau kita kan cukupnya kan 10 jam, 15 jam gitu. Cukup itu cukup 1 atau 2 jam gitu ya. Oke kembali ke Coach Hafiz nih. Untuk PSIW sendiri kan sekarang sudah ada di Liga 3. Nah kapan sih ada, istilahnya ada target gak? Tahun berapa mungkin nantinya PSIW akan masuk di Liga 2 gitu. Kalau dari mimpi Coach Hafiz sendiri bagaimana? Kalau tiap kita ikut turnamen kita pasti ada target. Termasuk tahun ini kita target. Target pertama kita juara di tahun ini. Karena dari tahun kita berkacar di tahun lalu kita bisa nomor 3. Ya hari ini mungkin kita targetnya juara. Kalau memang diberi jalan mudah rezeki ya kita bisa naik 3-2. Tetapi kita juga harus melihat sarana-prasarana kita. Karena stadion kita juga belum. Jadi paling nggak target saya 2-3 tahun lagi kita baru siap secara keseluruhan. Oke. Itu sebuah mimpi yang mungkin nanti 2 atau 3 tahun lagi kita akan diskusi di Baldo. Ternyata waktu itu mimpi Coach Hafiz untuk menjadikan PSIW masuk di Liga 2 itu mungkin nanti akan terlaksana 2 atau 3 tahun lagi. Nanti kita undang lagi. Oke. Beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang penasaran nih ya tentang PSIW atau tentang Coach Hafiz dan juga Mas Riza nih ada fakta-fakta menarik juga nih Bal. Yang perlu teman-teman tau juga nih. Bener. Walaupun kita udah ngobrol dari tadi ternyata ada beberapa fakta unik yang mungkin orang-orang di luar sana nggak pada tau nih. Betul. Ini ada beberapa fakta di antaranya. Yuk kita lihat bareng-bareng nih. Oke. PSIW punya julukan Laskar Kolodete. Bener nggak nih Mas? Bener nggak? Bener. Oh bener. Ini ada sejarahnya nggak kenapa milih pakai nama Laskar Kolodete? Saya sendiri kurang tau Kak. Karena ketika saya masuk ke sini sudah dari support-up sudah ada julukan seperti itu. Tapi kemungkinan Kolodete ini kan nama pendiri Wonosonggo. Jadi dengan menamakan Laskar Kolodete harapannya nih tim PSIW itu bisa menjelma menjadi tim yang mempunyai kekuatan, mempunyai apa ya impact untuk perubahan terutama seperti itu lah. Oke. Jadi nggak cuma sembarang julukan tapi julukan itu juga sekaligus menjadi harapan dan doa. Harapan. Oke. Lanjut fakta yang kedua. Supporter fanatik bernama Wonosobo Fans dan nama fansnya ini berbeda-beda. Bener nggak ini Mas? Kalau selama ini memang seperti itu ya. Jadi Wonosobo Fans ini gabungan dari berbagai macam fans-fans yang ada jadi satu kesatuan dan yang paling saya salut sama mereka itu mereka berbeda-beda asal. Ada yang dari santri, ada yang dari, mohon maaf ini ada yang dari anak-anak yang sukanya main di malam hari, keluar ngalah. Terus ada yang memang dari pelajar. Tapi mereka ketika mendukung Wonosobo dengan satu bendera Wonosobo Fans. Dan ini jarang dijumpai mbak di tim tim yang lain. Betul. Biasanya ada beberapa fans itu istilahnya juga punya karakter sendiri-sendiri. Jadi nggak mau gabung. Di klub-klub lain itu seperti itu rata-rata. Tapi di Wonosobo itu beda banget ya. Meskipun banyak ya, banyak nama fans fanatik tapi mereka mau bersatu. Itu luar biasa. Jadi semangat tersendiri ya Mas Riza buat pemain dari supporter itu kan cukup membuat mereka semangat dalam bertanding gitu. Oke lanjut fakta berikutnya. PSIW Cetak Sejarah Masuk Liga 3 Nasional. Gimana nih tanggapan Coach Hafiz? Ya bisa dikatakan benar untuk... Tapi gini ya mbak, tahun lalu kan kita kan sempat masuk ke semifinal. Akhirnya kita juara tiga bersama. Dan sudah disampaikan di MCM awal bahwa itu menjadi prasyarat kita los nasional. Artinya secara de facto lah. Kenyataan bahwa kita memang los nasional. Makan tetapi dengan adanya perubahan regulasi yang kemarin disampaikan di awal regulasi ini. Bahwa untuk yang masuk nasional dari tahun lalu hanya tiga tim. Sementara kita dihitung secara pemeringkatan kita nomor empat. Oke. Seperti itu. Tetap saya cukup bangga sekali. Tapi cukup mempertanyakan sebenarnya kenapa kita tidak diloloskan secara langsung nasional. Semoga tahun ini bisa. Amin. Amin. Perjalanan demi perjalanan ini nantinya juga mungkin kan bisa ke Liga 2, Liga 1. Itu kan juga. Emang mungkin prosesnya harus melewati ini dulu. Ya. Karena kan setelah beberapa tahun terakhir juga PSUV kan vakum. Dan proses bisa sampai Liga Nasional itu kan juga cukup prestasi yang membanggakan. Kalau kita melaluinya dengan perjuangan itu ketika udah meraih itu nggak mudah. Untuk melepas ya. Melepaskan itu. Betul sekali. Jadi tetap menghargai apa yang udah diraih. Biasanya kan gitu. Ya. Minta tepuk tangannya lagi dong Pak PSUV. Lanjut fakta selanjutnya. Ada apa lagi nih? Sempat menduduki puncak kelasmen dan lolos 12 besar Liga 3 Zona Jateng. Ini sekarang berarti nih Mas. Sekarang. Ada di grup I. Iya. Sekarang sudah di grup I. Kemarin kita di grup I. Memang pernah ya Kentes Mat beberapa kali naik. Kemudian kita nomor 2. Dan terakhir kita memang di nomor 2. Tapi itu juga sebenarnya bagian dari strategi. Oh ada strategi. Ada strategi. Ternyata. Jadi kalau apa namanya nggak langsung kepingin di puncak nih. Di nomor 1. Tapi di nomor 2 itu karena bentuk strategi juga. Itu bentuk strategi. Itu kadang orang-orang kayak kita nggak kepikiran. Iya. Kenapa kalau nggak 2 gitu ya. Kenapa nggak 1. Ternyata itu ada strategi khusus nih menurut Coach Hafiz. Oke. Masih ada? Nah sekarang tadi kan udah bahas PSIW nih. Sekarang bahas Coach Hafiz. Ternyata seorang ASN. Betul. Betul. Oke. Oke. Wow ternyata Coach Hafiz ini selain menjadi pelatih ya di PSIW. Ternyata beliau juga seorang ASN. Nah gimana nih Coach Hafiz membagi waktu ya. Sedangkan ASN kan punya jam kerja. Terus harus membagi waktu jadi pelatih itu gimana nih Coach Hafiz? Ya yang jelas sebenarnya tadi salah satu duganya memang membagi waktunya. Oke. Cuma karena saya sudah dari awal menjadi seorang ASN. Saya berusaha untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban saya. Karena saya mengajar di sebuah sekolah. Saya setiap hari juga harus memberikan apa. Memberikan hidup saya untuk mencerdaskan anak-anak lah seperti itu. Baru nanti memang kan kebetulan saya guru olahraga. Di mana ini? Di SMP 1 Loksono. Oh SMP 1 Loksono. Iya. Jadi mungkin di pagi sampai siang itu. Kan memang untuk penjas itu kan biasanya sampai jam ke-6 rata-rata. Jam ke-7-8 sudah jam 12 tidak memungkinkan lah ya. Dan nanti saya biasanya programnya biasanya setelah itu. Atau mungkin nanti sore. Kalau saya sering latihan memang sore kita sedikit lebih awal jam setengah tiga. Jam 2 setengah tiga itu ada latihan gitu. Jadi kita tetap alhamdulillah masih tetap bisa membagi waktu. Oke ini juga ternyata menjadi tantangan tersendiri ya. Iya. Pikirannya kan pasti ke cabang-cabang gitu ya. Tapi dengan komitmennya tetap istilahnya punya tanggung jawab sebagai ASN. Dan sekarang jadi pelatih di PSIW. Ini cukup luar biasa. Tunggu tangan itu. Pani. Dedikasinya luar biasa banget. Betul. Luar biasa. Oke lanjut. Fun fact yang terakhir nih. Nah ini nih yang dari tadi kita cempot. Ini nama panggilan dari SMP. Bener apa enggak nih? Ini berarti harusnya punya Mas Riza. Mas Riza ya. Bener. Bener. Oke. Awal mulanya kalau bisa dipanggil cepot dari SMP itu gimana? Awal mula itu SMP kan di sekolahan. Cukur apa namanya dipotong. Gros gitu. Gros gitu. Terus sore latihan disuruh sama pelatih sekalian aja. Oh jadi awalnya kayak tipis doang. Tapi terus suruh di habisin sampe botak pelontos gitu. Terus habis itu ya di habisin. Terus kakak kelas manggilnya ngecek lah. Sambil bercanda manggilnya cepot. Itu cuma dibanjar. Sekolah gue kan dibanjar. Oh dibanjar. Belum sampai Wano Sobo. Terus ada beberapa temen yang dari Wano Sobo. Dimanggil di Wano Sobo cepot. Yang lain juga ngecek. Terus berlanjut sampai sekarang nih. Pantes tadi aku sempat denger kok habis bilang pot pot gitu. Ternyata cepot gitu ya. Awal kita pot pot. Apa punya nama samaran yang lain. Ternyata cepot gitu ya. Niatnya cukur tadi kan. Ternyata cukurku. Cukurku. Mujeru. Mujeru itu kejeron banget cukurnya. Alhamdulillah itu mujeru. Itu beda ya. Oke. Itu tadi funpek-funpek yang udah kita ketahui dari Coach Hafiz dan juga dari Mas Riza. Jadi buat temen-temen di luar sana kayaknya udah jauh lebih kenal sama pemain dan juga Coach yang ada di PSI Wano Sobo. Betul banget. Terus sekarang saatnya apa Bal? Kita masuk ke segmen Wifi Area. Bagi Passport nya dong. Mas Riza. Bal mermin! Brunaacia support become verbal It's a Hall Program. Bruna assembled when it made peace in atmosfernya kerasa gitu ya kalau suasana-suasana di tribun itu emang apa ya kerasa gitu ngena gitu ya betul ini emang setiap kali permainan di gandang seramainya atau bahkan pernah lebih rame dari ini Alhamdulillah dari temen-temen ponsel fan selalu memberi support kami luar biasa support yang sangat-sangat luar biasa yang mungkin baru ketika saya menjadi pelatih disini baru merasakan yang seperti kerasa beneran gitu ya ternyata Nani kalau dari Mas Riza sendiri gimana nih sebagai pemain terus lagi main dengan supporter yang sangat wah antusias gitu ya mendukung penuh PSIW dalam setiap pertandingannya gimana nih perasaan Mas Riza ya jadi tambah semangat Oke jadi kerasa ya semangatnya ya itu biasanya paling istilahnya paling kena atau pernah ada di momen momen krusial itu tegang gitu ya mungkin momen-momen waktu tegang terus supporter itu dengan heboh kalau menyemangati gitu pernah enggak boleh diceritakan sedikit kalau biasanya kan kalau di pertandingan kan kita mendapati momen-momen yang kita down terus ya ada dukungan dari supporter itu bisa menambah akhirnya kembali lagi biar bisa main enak Oke jadi memang sepengaruh itu ya hadirnya para supporternya Monosobo fans ini istilahnya masuk ya masuk ke para pemain terus Oh ternyata banyak di luar sana itu yang mendukung kita gitu ya berlagak di PSIW sendiri oke oke masih ada Wi-Fi area yang kedua gak bisa Wow, ini kayaknya permainan dari tim Indonesia. Iya, ini dari tim Nas. Itu kan kayaknya kalau nggak salah itu di menit-menit terakhir berhasil mencetak gol. Wah, ngelinding lagi nih. Pernah nggak sih PSIW itu juga sama nih? Merasakan hal apa ya, istilahnya ya, ngegole-in di menit-menit terakhir gitu. Pernah ada pengalaman-pengalaman seperti itu belum nih? Dari Coach Hafidu mungkin? Sering mbak, kita beberapa kali bahkan di pertandingan kemarin dengan Banjarnegara. Di akhir babak pertama kita, menit 45 lebih satu menit itu Mas Andri bisa cetak gol dengan spektakuler. Mungkin salah satu gol terbaik di Liga tiga tahun ini dengan salto seperti Garmaco tadi malam ya. Garmaco pakai gaya gitu ya. Pakai gaya lah, itu double impact. Kayaknya triple, karena di menit-menit terakhir gitu lah Coach ya. Kemudian di tahun 2022 juga kita sering, jadi memang saya sering ngomong sama anak-anak, sama cepot, sama anak-anak lah. Fokus di lima menit awal dan lima menit akhir karena itu adalah waktu paling krusial. Kita bisa memanfaatkan dua waktu atau dua momen itu, kita kemungkinan bisa menjadi menang gitu. Jadi memang waktu-waktu, jadi kan ada kayak orang sholat itu kan ada waktu sepertiga malam. Wah, betul. Jadi satu waktu itu ya di situ lah. Bagus-bagusnya gitu ya. Jadi menit awal, lima menit awal, lima menit akhir itu memang benar-benar waktu yang paling krusial untuk tim. Itu dari bentuk strategi juga gitu ya. Nah kalau menurut Mas Riza sendiri tuh gimana nih? Pernah juga belum menjumpai di menit-menit terakhir gitu. Terus kan pasti deg-degannya dapat banget gitu ya. Jadi perasaannya pemain gimana ya kalau dia menit-menit akhir, tapi belum ngegolein. Asal kan masih seri gitu kan, pengennya kan lebih unggul dari tim ulaman tuh gimana Mas Riza? Perasaan... Mungkin perasaannya kebawah hampir sekarang. Kebawah ini Mas Riza sendiri. Belum ngegolein nih. Kepressure gitu ya, kebawah sampe gak bisa berkata-kata. Gimana Mas Riza? Udah? Bingung kayaknya momen. Bingung, tapi pernah waktu, mungkin pernah kayak gitu waktu melawan mana Mas seingetnya gitu? Ya itu yang pas liga tahun ini melawan bersih parah. Itu udah agak ketar-ketir gitu berarti ya. Karena unggulnya berat Pak? 1-0 berarti? Masih 0-0. Masih 0-0. Terus ya kan kita main di home, dituntut-tuntut menangan. Oh ya ada fans yang nonton juga ya. Terus ya habis itu, perasaannya sudah gak karun. Gak karun kan gitu ya. Soalnya memanas dia di menit-menit terakhir dan itu masih sama seri 0-0 gitu ya, kosong-kosong gitu. Oke, kayaknya wifi area-nya udah. Karena kita cuma nyiapin dua videonya. Iya betul banget. Dan kayaknya kurang asik ya Bal ya, kalau gak pake main bareng gitu ya. Karena ini merupakan segmen yang paling kita tunggu-tunggu. Aduh. Host paling suka segmen ini. Iqbal banget nih kayaknya. Jadi langsung aja kita ke segmen main bareng. Ma Basku. Oke, di segmen main bareng kali ini. Ini luar biasa, segmen yang paling kita tunggu-tunggu. Kita sukai dimana untuk main bareng edisi kali ini kita akan tebak gambar. Tebak gambar. Kita juga ikut nebak Bal. Pastinya. Kirain kan ngerjain host ya. Kirain kan kali ini gitu ya. Episode kali ini gak usah pake host deh gitu. Yang tebak-tebakan dari guestarnya aja gitu. Tapi ternyata kita juga suruh nebak gitu ya. Oke. Jadi untuk game kali ini kita disuruh tebak gambar. Nanti urutan dulu. Mungkin bisa dari Hersa dulu aja dari sana. Nanti satu-satu kesini ada gambar yang disediain sama tim kreatif. Kita harus tebak nih. Itu gambar dari tim apa. Betul. Kayak gitu. Nah, sebelumnya kita harus menyiapkan bel unik dulu nih. Dari masing-masing. Sama bel uniknya apa? Apa ya? Cukurung. Cukurung. Cukurung aja kali ya. Gak usah mikir. Kalau ada ikut soal. Koj, koj gimana nih Koj? Malah ikut tegang ini. Saya yang berugin nih Koj. Gak aset tegang di lapangan mah. Ini lebih tegang gitu ya. Apa bel uniknya nih Koj? Bel uniknya apa, Pot? Bunyi-bunyian aja nih. Hah? Paaf. Aduh. Ikut aja lah mbak. Ikut ikut. Harus beda nih. Harus beda. Saya juga sambil mikir nih. Terakhir nih. Masih mbak dulu kita mikir. Aku mau woni. Waduh. Waduh. Pakai woni nih. Aku pintar banget lagi. Pakai woni. Pakai woni. Kalau dari Mas Riza mungkin udah namu bel unik. Apa? Ting-tong. Ting-tong. Oke boleh. Coach apa nih Coach? Pot pot pot. Wah. Berasa manggil anak kesayangan gitu ya. Pot 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 gitu ya. Oke. Langsung aja. Kita lihat nih gambar yang pertama. Buat kita tebak ada gambar apa nih. Pot pot pot. Kok langsung ya? Iya. Langsung ya. Oke. Arsenal. Betul banget. Arsenal. Betul. Nasib kita. Amin. Aku mikir dulu. Tadi harusnya langsung. Pakai ini aja ya. Oke gambar selanjutnya nih. Pot pot pot. Gak pelang aja yuk. Nah. Kalah-kelah deh bal. Kita bal udah bal. Gak berapa di Coach. Main Chatter City. Iya. Oke lanjut. Pot pot pot. Cukur rukum. Cukur rukum. Cukur rukum dong. Yaudah payan saya. Yaudah payan saya. Sayang berikan. Emu. Yeay. Haduh. 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 Ini pas. Team Gratit menyediain beberapa gambar ya? Lanjut. Masih ada? Pot pot pot. Gak tau lagi? Mungkin mereka tuh. Kalau sih beri kesempatan. Betul. Saya juga gak tau nih. Aku bangun aja kalau boleh cukur rukum. Jadi gue kasih kesempatan dong. masih ada pot-pot-pot iya betul sekali lagi kayaknya sengaja diem sih pot-pot-pot aku tahu Metro TV kamu merendah untuk merakyatkan bukan lagi ya kali aja ganti logo aku nggak tahu ini apa ini aku nggak tahu nih coach apa ini ibu kota Italia aku juga bodoh jadi disini sebenarnya main game itu nggak ngaruh menang kalah tetap dihukum ini ini coach dulu nih yang menang dulu dong yang menang milih dulu boleh milih aku ambil dulu agak curang ya benar mungkin sebelumnya bisa kita cium aromanya dulu menghirup minumnya urutan ya oke dari siapa dari siapa dari siapa dulu nih dari Iqbal dulu deh kenapa bal kok ekspresinya boleh di deskripsi minuman apa yang kamu minum sesegar laut pagi laut oke 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 boleh Mas Uriza enggak 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 Mas Uriza boleh di deskripsikan rasa apa kok kayaknya gitu langsung merah gitu pedes ya enak banget kayaknya ini sepertinya seperti senyumannya Mbak Hil kayaknya sesuai banget kayaknya sesuai pahit oke gantian aku ya Sekarang takut ya kayaknya yang manis yang menang ke tembakan tadi kan ekspresi kita bertiga aduh nggak hilang-hilang lagi punya coach manis awal saya nggak curiga karena aromanya lemon tea iya aromanya enak gitu ya bal ya ternyata agak banyak ternyata rasanya garam seperti air laut gitu ya segar air laut pagi tapi itu ya semoga dengan minuman berenergi ini bisa membawa PSIW Wonosobo menuju kemenangan ini kan udah-udah tercermin ya dari pelatihnya itu begitu minum manis nah itu seperti masa depan PSIW keberuntungannya bagus banget betul sekali terima kasih buat teman-teman yang udah nonton PW kreatif edisi hari ini jangan lupa kita juga ada di sosial media bisa dicek langsung ke PW.kreatif kalau enggak di pesona FM Wonosobo ada juga di mana nih Hirsah official Wonosobo TV nanti kita tayang ya setiap hari Minggu jam 8 pagi di mana kalau di Radio Pesona nanti bakalan on air di hari Minggu jam 8 gitu pokoknya di 92,1 FM bisa juga streaming di personafm.wonosobocup.go.id oke tadi udah dari apa ya dari audionya kalau dari audio visualnya bisa ditonton di official Wonosobo TV setiap hari Senin jam 3 sore mungkin buat penutup nih harapannya untuk tim PSIW kedepannya kalau enggak yang paling deket buat match yang depan deh yang bakalan yang dihadapi harapannya apa nih kalau harapan utama kita bisa lolos sampai final bisa juara dan harapan untuk seluruh masyarakat Wonosobo selalu mendukung selalu memberikan atensi terutama yang membangun yang bisa memberikan impact positif untuk tim dan semoga langkah-langkah kita selalu di diri dari Allah subhanahu wa ta'ala amin mungkin ada pesan nih pesan-pesan untuk para pemain nih sebagai pelatih kocawis gimana ya tetap menjaga kekumpakan menjaga kesehatan menjaga soliditas dan utama kualitas diri karena kualitas diri itu yang bisa menjaga ya diri mereka sendiri oke oke Mas Riza mungkin harapannya kalau enggak mungkin apa deh sepatu dua kata-kata buat supporter yang selalu mendukung PSIW Wonosobo kalau lagi main ya terima kasih buat supporter yang selalu hadir pas PSIW main tempatnya jangan bosen-bosen ya dukung dan tunggu lagi match selanjutnya kayaknya Mas Riza udah nggak bisa berkatakan kalau tentang supporter itu masih susah ngomong gara-gara di minuman beran-an-an gini oke terima kasih buat dua bintang tamu kita hari ini ada coach Riza dan coach Riza kan jadi salah mendoakan ya besok ya terima kasih untuk kedatangannya jangan lupa buat temen-temen terus dukung PW kreatif terus dukung PSIW Wonosobo di laga-laga berikutnya supaya bisa terus menang dan masuk ke Liga 2 nasional oke sebelumnya tutup dengan jargon dulu dong oh iya PSIW PSIW Wonosobo nanti kita woni-woni-woni PSIW Wonosobo woni-woni-woni sampai jumpa lagi hanya di copy paste jangan lupa di save terima kasih sudah menonton ya dan sampai jumpa lagi